Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel FCM dengan lanjutan serial Back to Glory Manchester United Oke pada episode kali ini kita akan melanjutkan seris MU kita ya Ini berita dari kemarin Kita kemarin berhasil mengalahkan Liverpool dengan sangat telak ya Oke ini untuk report dari pemain muda kita Sangat-sangat baik overall ratingnya sudah mulai naik Ada player chat yang oke dari Yuan Mata dan dari Fred Oke lalu ada Bruno Fernandes Dia cedera sampai 3 minggu Ini merupakan satu kerugian buat kita karena Kita sudah ada 2 pemain yang lagi cedera di lini tengah Oh ini ada berita bagus Nemanja Matic sudah ini ya Sudah out Sudah recovery Jadi tinggal lini tengah kita Ada yang lagi cedera Ada McTominay Dan yang terbaru ini Bruno Fernandes Kita interview dulu sebelum mulai pertandingan di Liga Eropa Jadi untuk pertandingan terakhir kemarin ya melawan Liverpool Sorry ya melawan Liverpool ya Jadi kita kehilangan Bruno Fernandes Karena cedera at least kurang lebih selama 3 minggu Bruno Fernandes harus menjalani pengobatan ya Ya hopefully nanti ketika Bruno Fernandes sudah kembali ke lapangan Bisa memberikan sumbangsi yang bagus lagi untuk tim Seperti sebelumnya pastinya Dan kita untuk kali ini akan bertanding melawan Gus Metan Kurang tahu juga ini klub dari mana Belum sempat cari tahu Cuman kalau di standing Gus Metan memang di bawah kita Di fase kubnya Oke selesai untuk Prescon sebelum pertandingan Ya Gus Metan di posisi nomor 3 Di atasnya ada Aser Alakmar Dan yang paling bawah ada yang Sempat kita kalahkan dulu EF Elfburg Oke kita atur untuk formasinya dulu Kita harus rolling-rolling pemain dulu Jadi memang untuk ekspetasi board kita Untuk Liga Eropa sangat tinggi Kita harus memenangkan turnamen ini Ya kita coba usahakan sebaik mungkin Dengan squad yang kita punya Dan nanti untuk yang di Transfer musim besok kita coba untuk Nanti di pertengahan Sesi awal ini kita nanti coba Scouting beberapa pemain yang bisa kita datangkan ke MGU Seperti yang kemarin sudah kita beberapa Kita sudah shortlist beberapa Nah itu nanti buat begal kita untuk menganalisis Nanti kita ambil beberapa pemain yang bisa kita Yang possible ya Yang salah satu possible dengan budget kita Keuangan kita Dengan kebutuhan tim kita Dan harapannya Kita membeli pemain Se efisien mungkin Oke coba Aku bawa pemain Baru kita Bauer Dia pemain Hasil Jeblon Academy Kita coba Nanti kalau ada Kesempatan kita coba Kasih waktu Bermain Sebagai Pemain pengganti ya Oke Kita sudah sampai di Old Trafford Menjamu gas metan medias Di lanjutan Liga Eropa Asmobilnya Luar biasa Merah semua Ini gas metan juga Nanti coba Kita reset ini Kelap apa ya Kayaknya kalau dari Dari namanya Dari Ini ya Sponsor perusahaan Gas gitu ya Gas metan Pemain-pemain dari Gas metan Sponsorshipnya Romges Romges Pemain M.U Kebanyakan Memang kita turunkan Main-main yang Relatif muda Pemain rotasi kita Untuk menambahkan Jam terpambagi mereka Ini starting line up Untuk M.U Di empat ada Linggat Greenwood Di front 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 attackernya Tai Chong Tengahnya Tengahnya ada Pereira Levit Ganner Ada William Tuan Zibi Jonas Posumensa Dan Untuk keeper Pastinya Sergi Romero Karena untuk Liga Eropa Emang jatahnya Dia nanti Back to back Sama David David Degea Untuk Turnamen Lokal FH Cup Carbo Cup Memang kita percayakan Pada keeper muda kita Dan Henderson Supaya dapat Dapat pengalaman Ini starting line up Dari Gas Metan Medias Pake 4 1 2 4 2 3 1 Ada Bush Holman Pleska Bagian keeper Felisar Konstantin Lyre Gabriel Oke Oke Kita Kick off Selamat Menyaksikan Kick off Di awali Dari Tuan rumah M.U Mencoba Pembangun serangan Levit Levit ke Singgat Singgat Masih bisa digagalkan Oke Berhasil Direbut Bolanya Lari Bisa dipotong oleh William Berbahaya Holman Kebus Bisa diambil oleh Tuan ZB Oke Garner Melebar ke Brandon William Tahicong Dalam kondisi Yang bebas Mengejar bola Mengejar bola Bisa Coba flick Mungkin Dapat Masih bisa Diblok Masih bisa Oke Pelangkaran Dari Pemain M.U Jadi Peluang Awal Yang Sangat Sangat Bagus Sangat Sangat Bagus Memang Mengancam Langsung Oke Oke Masih mempertahankan bola Susah sekali Direbutnya Yes Oke William Coba Sampai depan Jones Mungkin Dlinggar Bisa Tipis Sekali Tipis Sekali Tipis Sekali Tapi Masih Belum Menemui Sasaran Masih Tipis Sekali Di Sisi Samping Kanan Dari Keeper Tendangan Yang Tidak Terlalu Tendangan Pressing Yang Sangat Mulus Sebenarnya Cuman Masih Melebar Kembali Bola Dikuasai Oleh Pemain Gasmetan Dipotong Garnet Garnet Oke Di Lini Tengah Kita Percayakan Sepenuhnya Pada Tim Pemain Muda Memang Ya Ada Levit Ada Garner Levit Pumpan Yang Bagus Sayangnya Offside Ke Andras Pereira Tendangan Jauh Saja Bisa diambil Levit Levit Masih Bola Garner Garner Langsung Kedepan Greenwood Masih Bisa Diblock Bagus Flick Untuk Pindah Posisi Kaki Namun Key perlawan Masih Sangat Sangat Sigap Pendek Saja 1ZB Bisa Shooting Greenwood Masih Bisa Kembali Dikagalkan Levit Peniatnya Tadi Umpan Efek Shot Masih Bisa Dapat Levit Mungkin Bisa Shooting Pelanggaran Oke Pelanggaran Oke Andrea Pereira Taker Untuk Free kick Kali ini Tempat Yang cukup Strategis Strategis Harap 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 Jadi Gol Oh Ternyata Tendangannya Masih Bisa Ditangkap Mengarah Kepada Keeper Kurang Menuki Tadi Kesamping Tendang Jauh Saja Tuan CB Sejauh Ini Di Menit 24 Kita Masih Terlihat Superior Disini Kita Menekan Terus Ketahanan Lawan Terakhir Tadi Levit Tendangan Dari Luar Kota Kenalti Arah Sudah Bagus Sekali Masih Linggar Coba Cari Dapat Oleh Gabriel Dolmen Holmen Disamping Ada Yang Bebas Sekali Itu Berbahaya Sementara Bisa Diantisipasi Dan Bisa Diambil Lagi Oleh Pemain Gasmetan Kembali Levit Samping Ada Andes Pereira Ada Greenwood Andes Pereira Jauh Ya Oke 30 Menit Sudah Berlalu Kedudukan Masih Tetap Kosong Kosong Klub Klub Ini Gak Bisa Dianggap Remeh Ya Kayak Kemarin Yang IF Elbrook Ternyata Kita Kebobolan Terlebih Dahulu Oke Dapat Levit Linggar Cari Teman Tuan Kosumensah Bisa Dihalau Kosumensah Linggar Kosumensah Kembali Bagus Levit Masih Dapat Dikagalkan Masih Tetap Berusaha Untuk Saling Membongkar Pertahanan Oke Terupa Holmen Kovana Bas Dapat Dihadang oleh Tuan ZB Taichong Berlari Bawa bola Masih Usah Digagalkan Kembali Sangat Sangat Rapat Pertahanan Saling Duel Kita Hicong Dapat Oke Cari Ruang Dulu Bisa Shooting Ternyata Masih Jauh Dari Sasaran Cukup Percaya Diri Pemain-pemain Muda Kita Melepaskan Beberapa Shooting Walaupun Belum Menemui Sasaran Garner Tahicong Branding William Tahicong Ada di Tengah Bisa Diambil Terlalu Dekat Kepemain Lawan Cukup Menarik Yang Mencuri Perhatian Kita Ini Ada Gercel Dan Lefty Di bagian Tengah Sangat Sangat Bisa Mengakomodir Bola Sehingga Bisa Sampai Kepemain Tengah Kita Oke Dari Sisi Sayap Tadi Bas Berbahaya Berbahaya Sekali Dari Holman Tadi Masih Bisa Diblok Oleh Sergei Romero Oke Holman Berbahaya Dan Ya Kembali Terulang Seperti Melawan EFL Bok Kita Aduh Iya Umpan Backhill Yang Cukup Bagus Ya Kita Harus Apresiasi Dari David Holman Finishingnya Lalu Tadi Dari Goldberg Tadi Yang Memberikan Assist Backhill Oke Halftime Whistle Skor Sementara 1-0 Sangat Disayangkan Sekali MU Punya Banyak Sekali Peluang Memang Cuman Tidak Bisa Dimanfaatkan Untuk Menjadi Goal Sangat Banyak Sekali Cuman Tidak Terkonversi Menjadi Goal Ini Nanti Kita Update Lagi Kembali Dropa Fovana Jauh Saja Ke Otak Penalty M.Hugh Masih ada Jones Tadi Lalu Camed Fovana Kembali Fovana Camed Bas Berbahaya Ada ruang Disitu Masih Bisa Diblok Oleh Gartner Tadi Pakai Ujung Sepatu Ya Oke Pendangan Pojok Bisa Dihalau Oleh Romero Mungkin Dapat Greenwood Tidak Dragici Dropa Berbahaya Berbahaya Sekali Lagi Dari Terang Dari Bas Jones William Dapat Sangat Dengan Mudah Diambil Oleh Hamid Kembali Sambil Lagi Hamid Ketengah Untungnya Heading Yang Sangat Pelan Ya Levit Bagus Pereira Bula Lepas Bisa Diambil Oleh Tahicong Ternyata Masih Agak Jauh Oke Keadaan Berbalik Kita Dikurung Serangan Dari Tadi Berbahaya Ini Offside Pergantian Pemain Dari Gas Metan Sudah Dilakukan Tendangan Free Kick Pendek Aja Linggar Posum Mensah Levit Bagus Linggar Bisa Shooting Mungki Dan Goal Ya Satu Sama Kapten Tim Heselinggar Menyelamatkan Dan Memberi Harapan Kepada Klub MU Setelah Sempat Tertinggal Satu Kosong Dibawa Pertama Oleh Gas Metan Kendangan Yang Sangat Sangat Keras Menyisir Pojok Gawang Di Menit 58 Kita Baru Bisa Mencetak Gol Hampir Di Satu Jam Normal Oke Kick Off Dimulai Tadi Holeman Kembali Kembali Linggar Cukup Bagus Linggar Masih Lolos Bisa Digagalkan Digagalkan Sudah Mulai Kelihatan Pemain-Pemain MU Linggar Kembali Mencetak Mencetak Goal MU berbalik unggul Lewat goal Gerner ya Telah dapat umpan dari Siapa tadi Dari Andres Ferreira ya Pendangan kaki kiri yang Keras Tidak dapat digagalkan oleh Keeper Gasmetan Dan berujung goal Pada menit ke 64 Jadi jedahnya hanya 4 menit ya Eh sorry 6 menit Dari goal linggard Langsung melakukan comeback Sementara tapi ya Berbahaya Gasmetan Kembali menyusut serangan Ke crossing yang terlalu jauh Oke Kemudian kita Dimin 66 Kita Sudah Ini yang bikin Bergantian pemain Oke Pemain muda kita Bewer Kita coba Kasih jam terbang Kita coba Pasang agak lama Kombinasi antara Levit dan Garner Untuk lane depan Kita masukkan Igalo Odeon Igalo Yang sudah mengemas 4 goal di Ini ya Di Di Liga Eropa Oh sorry Eh Carbo Cup kemarin Oke Tuan ZB Lingard Levit Kembali bisa digagalkan oleh Holmen tadi Dragici Bisa di Dibalas kembali oleh Levit Oke Faction dari William Pereira Masih bisa Digagalkan oleh Dragici Tadi Coba dikejar Dikuasai oleh Pereira Bisa Levit Cari teman Pereira Menyamping Lingard Lingard Mungkin bisa Shooting Lingard Lagi Ribbon Tendangan dari Celingard tadi Dimanfaatkan oleh Andres Pereira Tapi Masih Membentur Pemain Belakang Gasmetan Tahicong Dapet bola Levit Salah Passing Mungkin Udah kecapean Garner Levit Ares Pereira Hesse Lingard Masih Belum Bisa Untuk Menemui Sasaran Pereira Dapet Levit Levit Ada Igalo Dan Igalo Igalo Oh sorry Bukan Igalo Ya Pereira Sorry Tadi Igalo Dari jauh Sepertinya Kayak Igalo Tadi Ternyata Pereira Sang Penyelamat Kita Oh dia Bertukar Tempat Sama Igalo Jadi Igalo Menyamping Lingard Jadinya Jadinya Agak Menuju Tengah Tengah Tendangan Racing Yang cukup Bagus Dan Menghasilkan Skor 3-1 Kita Brace Hesse Lingard Pada Pertandingan Kali ini Mencatatkan Tiga Gol Selama turnamen Liga Eropa Ini Kita coba Rombak Untuk Lini Tengah Kita Karena Tiga Tigenya Sudah Indikasi Sudah Stambenanya Sudah Sangat Turun Oke Levit Kita Ganti Dengan Angle Gomez Oke Kickoff Kembali Dimulai Oke Felisar Ke Konstantin Holman Holman Masih Menggocek Bola Dropa Hora Hora Berbahaya Ada ruang Tadi Sebetulnya Bisa Diantisipasi Oleh Tuan ZB Iya Kalau Bisa Kita Bilang M.U Squad M.U Kali ini Terlambat Panas Memang Oke For Kick Diambil Oleh Hamed Tadi Bisa Diantisipasi Oleh Romero Offside Oke Tendangan Pendeks Saja Kepada Garner Posumensa Gomez Lingard Lingard Kemudian Lingard Jadi Man of the Match Oke Bisa Diambil Oleh Bauer Pemain Muda Kita Luar Biasa Penalti Tadi Tidak Tidak Nyangka Si Bauer Bisa Mengejar Bola Duel Dengan Sesama Back Oke Penalti Ternyata Penalti Ini Agak Susah Belum Terbiasa Cuma Kita Coba Untuk Penalti Seling Guard Goal Oke Oke Jadi catatan Buat kita sendiri Ya Seling Guard Hat Trick Pada pertandingan Kali ini Sangat Sangat Di atas Ekspektasi Lingard Bisa Hat Trick Pada Kali ini Mengingat Di Relive Lingard Agak Di Under Estimid Banyak Dapat Bullion Juga Dan Di Seris Ini Lingard Menjadi Pahlawan Yang Sebenarnya Ya Membukukan Tiga Goal Dan Membawa MU Kembali Unggul Oke Luar Biasa Oke Free Kick Eh sorry Kick Off Tadi Dilakukan Oleh Pemain Gasmetan Goalman Oke Ini Agak Ini Agak Nge-lag Karena Baterainya Habis Sebentar Oke Garner Andres Pereira Gomez Garner Kembali Langsung Jauh Kelinggat Bagus Linggat Bisa Ambil Bola Bukin Shooting Langsung Lepas Bolanya Ternyata Bagus Sekali Andres Pereira Rapat Eutian Kali Ini Emang Sangat Sangat Di Atas Ekspetasi Oke Felisar Holman Felisar Kembali Dibayang-bayangi oleh Kusuminsa Dapet Di depan ada Linggat Kusuminsa Kembali Kusuminsa Ada Garner Linggat Mungkin Shooting Dan Sepertinya Offside Offside Tipis Sekali Di Linggat Batal Bikin Gol Keempat Quadrignya Gagal Oke Full Time Weasel Ketandingan MU Melawan Gas Metan Oke Linggat Berhak Untuk Membawa Bola Dengan Raihan Headtricknya Pada Pertanyaan Kali ini Dan Membawa MU Comeback 4-1 Setelah Kebobolan Di laga-laga Awal Jadi Menit awal Di bawah Pertama Oke Pertandingan Pertandingan Yang cukup Bagus Sebagai Apa ya Sebagai Pengalaman Untuk Pemain-pemain Muda Kita Sehingga Bisa jadi Nantinya Harapannya Bisa jadi Pemain Pelapis Yang Bisa Diandalkan Oke Ini Pertandingan Kita Pada Kali ini Dari statistik Kita Memang Jauh Telak 13-5 Memang Sangat Sangat Jauh Cuman Ya Tadi ya Kebanyakan Kita Menyanyiakan Peluang Man of the match Otomatis Linggard Dengan Tiga Goalnya Tadi Dribbling Dan lain Lain Save Romero 5 Dibandingkan Sama Peska 4 Oke Kita Pause Match Interview Dulu Terkait Hasil Luar biasa Kita Pada laga Kali ini Kalau Seperti ini Terus Dengan Penampilan Pemain Yang konsisten Kayaknya Kita Bisa Sering Untuk Rotasi Atau Kita Kombinasikan Pemain Utama Dan Pemain Rotasi Kita Plus Pemain Muda Kita Kita Bisa Eksperimen Otak Atik Nanti Untuk Lebih Mendapatkan Kedalaman Squad Ini Memang Lawannya Liga 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 Eropa Memang Bukan Tim Tim Besar Cuman Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Menjadikan Pembelajaran Bagi Pemain Pemain Muda Kita Memberikan Pengalaman Tidak Performa Dari JC Lingard Yang Sangat Sangat Menjanjikan Oke Selesai Postmate Interview Mungkin Itu Untuk Video Kali Ini Next Nanti Kita Akan Melawan Norwich City Di lanjutan Liga Inggris Beberapa Hari Kedepan Di Tiga Hari Kedepan Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Semoga Terhibur Jangan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Channel FCM Semoga Terhibur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terhibur Terhibur Terhibur